Intro Halo Sobat Bali Foodie Kali ini aku lagi ada di seputaran Jalan Bulu Indah Denpasar pastinya Cuaca di Denpasar terpantau cukup cerah ya Lihat langitnya sangat biru Disini lalu lintasnya cukup padat juga Apalagi jam makan siang seperti ini Nah aku mau ngajakin kalian untuk Mencoba salah satu street food Di Denpasar Yang pastinya makanan khas Bali juga Apa itu? Itu dia Warung Siobak Singaraja Nah ini bukan warung sembarang warung Foodies, karena dia jualannya disini nih Taraaaam Jualannya pakai pickup Nah Penasaran kan? Kita pengen nyobain Rasa dari Siobak Singaraja Apakah benar asli Singaraja Kemudian harganya berapa? Yuk Cus Kita masuk Oke kita sapa dulu ya Selamat siang Halo Ibu Ini boleh kenalan dulu Bu Dengan Ibu siapa? Ibu Kadek Karini Kadek Karini Kadek Karini Ini ke jualan apa Bu? Jualan Siobak Jualan Siobak Boleh yang melihat Bu? Boleh Coba kita lihat dulu ya Boleh Coba kita lihat dulu ya Boleh Kelihatannya enak sekali Bu Itu berapa satu porsi? Satu porsi pakai nasi 20 Pakai nasi 20 Terus Terus kalau nggak pakai nasi? 15 Kalau nggak pakai nasi 15 Ini boleh tahu Apa bagian babi Apa aja nih Bu? Bagian babi Kelihat kepalanya Daging Usus muda Hama hati Hama darah Lengkap ya Bu? Iya Oh Ini jadi penasaran nih rasanya Ibu asli Singaraja? Asli Singaraja Oh Ini sudah berapa lama Jualan di sini Bu? Jualan Satu tahun Satu tahun? Iya Kenapa Memilih jualan dengan pick up Bu? Ya Nggak punya modal Pakai ngondra Mendingan pakai pick up aja Sementara dulu Siapa tahu punya modal lebih Bisa nyari ruko Baru buka Ruko Oh gitu Sebelumnya memang Jualannya langsung di sini Bu? Atau gimana? Dulunya punya warung di Keboiwo dulu Karena kontraannya mahal Nggak bisa ngondra Ya kita oper aja Apalagi karena pandemi ya Bu? Jualan lebih sepi Nggak bisa muter jadinya Terus punya uang pakai kontrak aja Makanya tak oper Oh gitu Terus di sini gimana Bu? Penjualannya? Ya di sini ada diki bisa muter buat anak-anak sekolah Bayar SPP gitu Biar bisa muter aja Cukup makan Bukan Bu Kade Kalau dalam satu hari jualannya Biasanya berapa kilo babi? Ya kadang kalau rame bisa habis 3 kilo Kalau sepi 1 setengahan Setiap hari ini kan nggak? Iya Terus kalau yang di panci ini Bu? Apa? Ini bumbu pakai siramnya Itu siobaknya yang di Oh warnanya agak-agak coklat gitu ya Bu ya? Ini kalau boleh tahu Terbuat dari apa Bu? Bahan-bahannya? Bahan-bahannya kalau coklat ini dipakai kecap Terus bikin haramannya enak Kayak moyang, tauco, bawang putih digoreng Gitu Nah itu aja dah Selalu harus nyala ya Bu ya kompornya ya? Iya biar hangat terus Kalau dingin dia mengental Oke oke Jadi selalu hangat ya? Iya selalu hangat Ini dari sini baunya enak banget Bu Saya penasaran pengen nyoba Iya Kita harus coba dan review Seenak apa sih si obaknya Ibu Kade nih? Pasti enak ya Bu ya? Ya kalau suka enak Kalau nggak suka bilang nggak enak dia Kalau suka bilang enak gitu Kalau begitu tiang pesan satu porsi ya Bu ya? Iya Kalian mau nyobain di sini deh Oke buntung masih hangat Ini nasinya setengah? Iya setengah aja Bu Segini ya? Iya Kayaknya kebanyakan deh Kebanyakan? Tak buangin Iya Begini Oke Biasanya buka dari jam berapa Bu? Jam 10 10 Pagi Pagi sampai? Jam 8 malam Sampai jam 8 malam Iya Bawang gorengnya Bawang gorengnya Oh ada bawang goreng ya? Iya Ini kerupuknya Ini kerupuknya Kerupuk babi? Iya Ini kulit sam-sam sama telinga Ini usus mudanya Ini usus mudanya Dan ini dagingnya Oke Yang ini adinya Nama ini darahnya Bawang gorengnya Oke Ini harganya Coba diangkat dulu Bu Siang lihat dulu yang sebelah sana Ini 15 ribu banyak ya Iya Terus apalagi Bu? Terus ini nasinya setengah 3 ribu Oke Terus ini ada akarnya Ini acar dimunnya Mau pedas Ibu? Sedikit aja Sedikit aja Sedikit aja Ini dimunnya Tembus ya kak Wow Kita makan Oh belum ya Dikasih apa Bu? Dikasih Cuk rambak namanya ini Oh Lengkap ya Nah Budis Ini ada dua bapak-bapak Telanggan dari warung Sioba Ini kita tanya dulu pak Sudah sering makan disini pak? Sudah Sering Cuma sih jaman di Gatsu Sudah sering Hampir Dua hari sekali Jadi makan Ini dengan bapak siapa pak? Wayang Badriano Wayang? Badriano Badriano? Iya Gimana pak? Menurut bapak rasanya? Enak Enak ya pak ya? Iya enak Makanya balik lagi ya? Iya enak Kalau menurut bapak? Kalau saya ini Ini dengan bapak siapa ini? Ya Pak Gusti Suartana Pak Gusti Suartana Pak Gusti Suartana Iya Kalau menurut bapak gimana? Ini udah sering atau baru pak? Ini saya baru Baru pertama kali? Baru pertama Baru pertama merasakan si oma ini Nah Sebelumnya belum pernah Oh gitu Iya Ternyata mantap si oma itu Mantap ya pak ya? Enak pak? Enak Pengen makan lagi pak? Iya besok 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 Iya Jadi memang Sudah ini pak ya sudah langganan ya? Iya sudah Ini mau bungkus lagi Ini mau berapa bulan Bungkus lagi Mantap Keluarga ya Iya Sup sama pak Iya Sama-sama Ini dia satu porsi siobak Stingaraja Dari ibu kadek Karini Harganya Rp15.000 Mari kita coba Ini dia foodies pesenanku Satu porsi siobak Stingaraja Nah disini aku mesennya nasinya setengah aja ya Cukup Ini bintang utamanya Siobak Stingaraja Nah Kita coba dulu Puahnya Atau bungunya Emang ini selalunya dicampur ya Jadi dia agak kental gitu Ada taste manisnya Gurih Nah terus ini Ini bagian dalamnya mau tulis Wow Ada usus Ada daging Ada kerupuk Ada rambak Nah biasanya orang makan itu dicampur gini nih Sama cabai Sama cabai Potongan cabai hijau Ini ada kini Ini ada kini Ini ada kini Sebanyak ini loh foodies Rp15.000 Penasaran sama ususnya ya Mari makan Enak Enak Empuk Ini ada hati Makan foodies Lebih enak lagi kalau pakai nasi foodies Lebih enak lagi kalau pakai nasi foodies Campur Mari makan Dan Nasi yang dikasih ya Bawang goreng kayak gini Itu buat jadi lebih gurih Sekilas kayak nasi uduk ya Tapi bukan Ini nasi putih biasa Ada sensasinya Lebih wani lah pakai bawang goreng Ini Jadi Lagi karena telponnya dia Banyak Aduh 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 Emang kok foodies Beneran Ya Beneran Nah buat kalian yang Pencinta Sioba Kalian harus coba deh Ini gak main-main loh rasanya Nah kalau sama yang Sudah terkenal-terkenal itu Ranggol Ranggol Ya ranggol gitu Malu Jangan lupa ada rambanya Nah foodies menurutku untuk rasa dari si obat singa raja milik ibu kade ini oke banget Gak kalah sama yang di Resoran-resoran itu ya Nah selain ku juga Porsinya berlimpah Jadi buat kalian yang penasaran Aku rekomendasikan kalian Untuk langsung ke warung si obat Singa raja Punyanya ibu kade karini ini Yang ada di Jalan bulu indah dan pasar Buat kalian yang gak tau alamatnya Kalian bisa lihat di google maps Dan juga nanti aku taruh di link description box So thank you for watching foodies Sampai ketemu di street food lainnya Bye bye I'm You're theods I'm I'm We're theods sub indo by broth3rmax